Kalau kita kuat lari 5 kilo sampai 6 kilo, tapi kenapa kita lemah untuk bangun di malam hari? Kalau kita punya uang dan gampang sekali belanja yang mahal, bahkan berani kredit untuk sebuah kendaraan yang kita inginkan. Tapi kenapa untuk bersedekah mendapatkan janji dari Allah kita begitu takut? Penyebab semuanya adalah karena hatimu yang lemah. Jadi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya, bukan berbicara soal lemah ekonomi, lemah akal, atau lemah fisik. Persoalan terbesar kita adalah kelemahan hati ini. Coba mulai dari situ. Dan perbaiki dari sholat. Sholat yang artinya doa. Lalu perpanjang panjangan sholatmu ketika berdiri dengan membaca Al-Quran. Itulah cara bagaimana kalau hati ini ingin kuat dan dikuatkan oleh Allah SWT. Dan puncak dari semua kekuatan adalah Nasrum min Allah. Kalau Allah sebagai muqallibul kulub, Allah sebagai muqallibul kulub, sudah berkenan menolong kita dan menguatkan hati kita. Karenanya buat ketergantungan yang tidak pernah putus kepada Allah. Tapi ingat juga, penyebab hati kita lemah nomor satu adalah ketergantungan kita pada dunia. Dan kecintaan kita kepada dunia. Itulah penyebab utama dari semua kelemahan ini. Maka kalau kita perhatikan orang-orang yang terprosok pada korupsi, karena lemahnya hati mereka. Dan terlalu berlebihan cinta kepada dunia. Kalau kita lihat yang terprosok pada judi online, pinjaman online, mereka bukanlah orang-orang yang sebetulnya kesulitan banget. Buktinya, dia punya HP, dia punya pulsa, dia punya uang untuk bertarung. Persoalannya adalah karena, Karena sudah berlebihan dalam mencintai harta, sehingga materi yang ada di dalam hatinya. Semoga seluruh jamaah dikuatkan hatinya oleh Allah SWT. Begitu juga keluarga yang dicintainya.